Anak juga enggak tahu bahwa para seniornya ini banyak yang dulu membawa melibatkan bendera Indonesia di dunia, atau di Asia, atau di warna bulan. Mereka enggak tahu, jadi karena itu bisa aku kok ingin buat tulis gemuk itu. Ini dipakai bergolok, ya ada nih. Ibu, lihat sini, Ibu. Ibu Rizpa yang di bawah untuk Ibu Rizpa. Selain itu, ada orang raketnya. Sejarah raketnya bagaimana? Raketnya juga yang saya pakai. Iya, yang dipakai, Pak. Beli cuci. Beli cuci. Beli cuci. Beli cuci. Beli cuci. Pasangannya sama di Sinti ya? Iya, di Sinti. 2000. 2000. Pasangannya sama Sinti? Pasangannya tikus. Ada rencana Ibu Rizpa akan dibikin suatu museum untuk kita, untuk maksudnya untuk kita untuk memberikan ya, untuk memberikan ya, untuk memberikan suatu motivasi untuk anak-anak yang muda, supaya mereka ada dorongan untuk bisa berprestasi seperti yang saya ingin buat. Sementara ini, yang bisa saya pindahin ke Alan juga cuma kaos sama raketnya. Maksudnya, yang dari saya sih memang yang saya pakai di Olympic, kebetulan masih ada juga kaosnya itu yang saya pakai waktu saya di Olympic. Perang 2000, sedangkan Alan 1992, medali pasir, Ugal Putra. Memang, waktu itu sih kita sedikit tertinggal. Tapi untuk sekarang, untuk yang junior ternyata juga tidak ya. Mereka kemarin membuktikan, mereka berhasil di Biala Suadinata, yang junior bisa dapat gol junior untuk tim kita. Itu juga sudah menunjukkan suatu progres, bahwa junior-junior kita pun bisa bersaing untuk melawan yang lebih bisa. Untuk Surabaya sendiri, ada beberapa pemain Jawa Timur. Tapi untuk Surabaya sendiri, memang belum ada yang bisa sampai ke tingkat dunia saat ini. Tapi ya mudah-mudahan, semuanya diusahakan sampai saat ini dengan memberikan motivasi, memberikan seperti masukan, anak-anak bisa terpacung, mau berhatihan lebih baik, bisa masuk ke siang-siang. Seperti yang saya katakan, bisa memberikan motivasi ke anak-anak, ya. Sebenarnya mereka melihat, oh ya, itu seniornya bisa juara, seniornya bisa masuk ke Olimpik, gitu. Mereka mudah-mudahan, mereka bisa terpacung untuk bisa meraih maksimal seperti kita, gitu. Itu yang senior-senior. Lalu terhasilnya juga? Paling tidak, mereka bisa melihat, gitu. Paling tidak ada medalinya. Saya sih, pendali Olimpik memang mungkin dibikin replikanya, atau ya, apa, ya, dibikin yang lebih berbeda yang sama, seperti itu. Jadi itu bisa. Terima kasih, loh. Mali, terima kasih sekali. Terima kasih. Oh, entah, belum masuk ke sini. Iya. Iya. Ini juara baru. Iya, iya. Ini juara baru. Ini yang panjat sebagian. Oh, tidak. Ini yang panjat sebagian. Terima kasih semuanya. Terutama Mbak Nina, ini jauh. Iya. Dari Jakarta, ini dari jauh lah. Ini sebetulnya kebingin. Supaya semua tahu. Karena, apa namanya. Karena sebetulnya Surabaya lahir. Atlet-atlet yang bukan hanya level Indonesia, atau level Asia, atau banyak yang juga level di dunia. Katanya selamai tidak lego. Anak-anak juga enggak tahu. Anak-anak utama Indonesia. Apa namanya? Anak-anak juga enggak tahu kalau bahwa para seniornya ini banyak yang perlu membawa di bahkan bendera Indonesia ke dunia. Atau di Asia, atau di para bumi. Kerennya enggak tahu. Jadi karena itu, saat itu kebingin Dewa di sini. Anak-anak sudah sampai buntang sama pasukan untuk bekerja di Indonesia. Tidak ada apa yang bisa digunakan untuk bekerja di Indonesia. Ada apa yang bisa digunakan untuk bekerja di Indonesia. Tidak ada banyak itu. Tidak ada di sini. Ada ini, ada ini